Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan Untuk bisa mengikuti perkuliahan Meskipun masih secara daring Karena memang belum memungkinkan untuk Bertemu tatap muka secara langsung Untuk mengawali perkuliahan hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Semoga perkuliahan kali ini berjalan dengan lancar Dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat Berdoa, dipersilakan Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan Ketiga untuk mata kuliah hidrologi Jadi pada mata kuliah hari ini Topik kali ini saya akan menjelaskan mengenai Curah hujan das daerah aliran sungai atau areal rainfall Kita kilas balik sebentar ke pertemuan sebelumnya Jadi disini ada saya sebut tadi daerah aliran sungai Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan daerah aliran sungai? Silahkan ada yang masih ingat? Yang mau mencoba menjawab Anggo Bang Anin mungkin bisa Dijelaskan daerah aliran sungai itu dibatasi oleh apa? Daerah aliran sungai adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi Dimana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut Betul sekali Terima kasih Winda Daerah aliran sungai Seperti yang disampaikan Winda tadi Bahwa dia dibatasi oleh titik-titik tertinggi Biasanya berupa bugit Kalau di peta topografi yang kita pelajari kemarin itu Dia berupa punggung konturnya Yang mana ketika turun hujan Air akan terkumpul pada kawasan tersebut Menyambung bahasan daerah aliran sungai tersebut Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menghitung curah hujan das atau daerah aliran sungai tersebut Saya share Curah hujan daerah aliran sungai Kenapa kita penting untuk menghitungnya Jadi pada perkuliahan kali ini Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa menghitung curah hujan daerah aliran sungai Atau curah hujan das atau orang banyak menyebut dengan istilah areal rainfall Kenapa kita penting atau perlu untuk mengetahui cara menghitungnya Di sini dikarenakan bahwa ketika kita melakukan perencanaan atau perencanaan bangunan air Untuk pengendalian banjir atau pengelolaan sumber daya air Itu salah satu data yang dipakai adalah curah hujan das atau areal rainfall Kenapa di sini kita pakai curah hujan das Karena kita menganalisisnya dalam suatu kawasan Nah di sini yang kita peroleh dari stasiun hujan Stasiun pengamatan itu adalah berupa point rainfall Atau hujan titik Point rainfall di sini harus kita transform dulu Atau kita ubah dulu menjadi areal rainfall Sehingga nanti kita peroleh yang goal tadi Yaitu hujan das atau hujan daerah aliran sungai Di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan Metodenya apa saja Yang pertama di sini adalah metode rata-rata aljabat Ada lagi metode yang kedua yaitu metode polygontism Dan yang terakhir di sini adalah metode isojet Apa saja metode ini dan bagaimana cara kita Menganalisis dengan metode-metode ini Kita akan bahas satu-satu Yang pertama di sini rata-rata aljabat Nah di sini metode ini dari ketiga metode tadi Metode ini itu yang paling sederhana Digunakan untuk menghitung curah hujan das Nah kenapa saya bilang sederhana Karena di sini kita hanya Menghitung curah hujan pada stasiun-stasiun tersebut Kemudian merata-ratanya Di sini karena dia paling sederhana dan tidak Ada metode yang digunakan Apa maksudnya metode perhitungan Hanya menghitung jangka rata-ratanya Hasilnya akan memuaskan itu jika dia daerahnya kecil Jadi yang daerah aliran sungai tadi itu Wilayahnya relatif kecil Kemudian relatif datar Dan sebarannya merata Jadi pos hujannya itu tersebar merata di dalam dasnya Nah karena dia kecil Kemudian dia relatif datar Harapannya curah hujannya Yang turun pada das tersebut Itu tidak bervariasi banyak Dari harga tengahnya Karena kita kan nyariknya harga tengah atau Minnya atau rata-rata Ini Caranya jadi Kalau metode rata-rata aljabat di sini Misal di sini Hijau ini adalah daerah aliran sungainya Kemudian Yang biru di sini adalah Batasan daerah aliran sungainya Stasiun hujannya itu Diwakili dengan tanda bintang di sini Ini ada stasiun hujan satu Stasiun hujan dua Stasiun hujan ke N Jadi Tergantung jumlahnya berapa Boleh tiga Empat Atau Kalau cuma ada dua Juga dia bisa Rata-rata aljabat itu Tidak ada Syarat minimal Stasiun hujan Satu atau dua itu Boleh Untuk metode rata-rata aljabat Dan di sini Curah hujan dasnya Hanya Dengan Menambahkan curah hujan das Pada stasiun satu Terus curah hujan Pada stasiun dua Kemudian stasiun tiga Sampai stasiun ke N Kemudian kita bagi dengan Jumlah stasiun hujannya Kita tinggal nyari rata-ratanya saja Nah ini Yang paling Gampang ya Di sini kita hanya cari rata-ratanya saja Ini metode pertama Untuk menghitung curah hujan das Ada yang mau ditanyakan Pada metode yang pertama ini Masih simple ya Kalau yang metode ini Relatif simple Ayo ada yang mau ditanyakan Bisa difahami ya Oke saya lanjut Metode yang Berikutnya Polycondition Jadi kalau tadi Aljabat itu Dia hanya Memperhitungkan Nilai curah hujan Kemudian kita Menghitung nilai rata-ratanya Metode yang kedua ini Agak Sedikit rumit Jadi di sini Metode Polycondition Mulai memperhitungkan Bobot atau pengaruh Dari masing-masing Stasiun hujan Kemudian Kalau aljabat tadi Tidak ada Batasan minimum Stasiun hujan Kalau Tizen ini Minimum Dia 30 Jadi 3 pos Atau 3 stasiun hujan Penyebaran stasiun hujan Boleh tidak merata Jadi kita bisa pakai Stasiun hujan Yang ada di luar das Itu juga kita bisa pakai Tentunya di sini Metode ini Lebih teliti Dibandingkan dengan Aljabat Ini adalah Kelebihan-kelebihannya Kekurangannya apa? Pasti Suatu metode itu Punya kekurangan Pada metode Polycondition Di sini Kalau kita Menambahkan Atau Mengurangi Stasiun hujan Itu Hasilnya akan Berubah Akan mempengaruhi Hasil akhir Dari perhitungan Itu sendiri Bagaimana Prosesnya Ini Saya contohkan Misal Di sini Batasan dasnya Yang biru Yang biru Kemudian Stasiun hujannya Di sini Ada tiga Stasiun hujan Satu Dua Dan tiga Kebetulan Di sini Yang saya Contohkan Itu Semuanya Ada di luar Das Atau di luar Daerah Boleh Kalau ada Lebih bagus lagi Kalau ada di dalam Das itu Lebih bagus Cuma tidak Melulu kita pakai Yang di dalam Das Di luar Das itu Boleh Bagaimana Kita membuatnya Oke Kita buat Yang pertama Di sini Kita hubungkan Antar Stasiun Antar Pos hujan Ini Saya hubungkan Pos satu Dengan pos tiga Pos tiga Dengan pos dua Dan pos satu Dengan pos dua Kita hubungkan Saya wakili dengan Garis biru Putus-putus Di sini Kalau sudah Di sini Saya akan Membuat Garis tegak lurus Pada Tengah-tengah Dari Masing-masing Garis penghubung Misal ya Yang satu Dengan tiga ini Saya cari Titik tengahnya Oh titik tengahnya Di sini Pada titik tengah Sini Saya tarik Garis tegak lurus Contohnya Gimana Nah ini Nah ini Satu Dengan tiga Garis Tegak lurusnya Ini Tiga Dengan dua Garis tegak lurusnya Ini Satu Dengan dua Tegak lurusnya Ini Nah ini Pasti akan Bertemu Di suatu titik Bagaimana Bobotnya Bobotnya Kita hitung Stasiun Satu Bobotnya Itu Adalah Daerah ini Nah Saya berwarna Sedikit Abu-abu Kemudian Stasiun Tiga Itu Daerah Atau Bobotnya Itu Dua pilih Oleh daerah Warna Orange Muda Kemudian Stasiun Hujan Dua Pasti ada Pertanyaan Bagaimana Buk Cara Ngitung Luasannya Disini Kita bisa Pakai Bantuan Software Bisa Kita bisa Pakai AutoCAD Nah Kalau Apa Kita Teknik sipil Kan Gak Gak Asing Dengan AutoCAD Ini Tinggal Kita plot Pakai AutoCAD Kemudian Kita Hitung Luasannya Atau Misal Kita Tidak Punya Sebuah AutoCAD Bisa Pakai Planimeter Kertas Planimeter Kemudian Yang Berikutnya Bagaimana Kita Ngitung Curah Hujannya Kalau Kita Sudah Nemu Popotnya Tinggal Kita Kalikan Dengan Curah Hujan A1 Di sini Adalah Luas Pengaruh Tadi Luas Bobot Tadi Pada Pos Ke Satu Atau Stasiun Hujan Ke Satu R Nya Adalah Curah Hujan Stasiun Satu A2 Luas Pengaruh Stasiun Kedua R2 Curah Hujan Pada Stasiun Kedua Begitu Selanjutnya Sampai Semua Stasiun Yang Kita Analisis Jadi Di sini Kalau Misal Ada Satu Stasiun Lagi Stasiun Empat Di sini Otomatis Kita Harus Mikin Tiga Lagi Di sini Kita Hubungkan Lagi Dengan Proses Yang Sama Sampai Nanti Ketemu Daerah Pengaruh Atau Popet Dari Stasiun Keempat Tadi Sama Prosesnya Nanti Juga Masuk Ke sini A1 Kali R1 Tambah A2 Kali R2 Tambah A3 Kali R3 Tambah A4 Kali R4 Nah Itu Kalau Misal Ada Empat Stasiun N Ini Mewakili Jumlah Total Stasiun Sampai Di sini Ada yang Ditanyakan Untuk Metode Polycondition Belum ada Bu Oke Kalau Belum ada Saya mau tanya Bu Oh iya Silahkan Untuk Metode Polycondition Itu tadi Kan Minimal Minimal Stasiun Hujannya Itu kan Tiga Apakah Ada Maksimumnya Kalau Maksimumnya Tidak Ada Mbak Jadi Ketik Kita Bicara Maksimum Itu Tergantung Dari Das Jadi Misal Di sini Ada Banyak Stasiun Di sini Sampai Sepuluh Misalnya Di jauh Ketika Kita Menganalisisnya Membuat Polycondition Ini Ternyata Dia Tidak Membawa Pengaruh Ke Das Ini Otomatis Itu Tidak Dihitung Dalam Analisis Yang berikutnya Ini Tidak Dihitung Jadi Misal Di sini Ada Status Stasiun Tapi Jauh Di sini Kita Tetap Mikin Coba Oh Kita Mau Lihat Dulu Dia Berpengaruh Tidak Ke Das Yang Kita Analisis Kalau Dia Berpengaruh Berarti Itu Tetap Kita Perhitungkan Dalam Perhitungan Ini Curah Hujan Das Tapi Ketika Kita Gambarkan Polygon Itu Ternyata Dia Tidak Berpengaruh Jadi Di sini Das Ini Hanya Dipengaruhi Tiga Stasiun Ini Otomatis Yang Kita Hitung Hanya Tiga Stasiun Ini Yang Stasiun Empat Tadi Kita Apaikan Di sini Memang Das Ini Kecil Saya Pernah Membuat Itu Untuk Satu Wilayah Sungai Itu Sampai Dia Stasiun Hujannya Itu Ratusan Itu Semuanya Berpengaruh Berpengaruh Juga Kalau Sudah Banyak Seperti Itu Otomatis Kita Pasti Butuh Software Banyak Sekarang Software Yang Membantu Kita Untuk Menganalisis Polygon Fizil ini Bisa Pakai Akjis Atau Bisa Pakai QGIS Itu Bisa Kita Manfaatkan Jelas Penjelasan Dari Saya Mbak Winda Tadi Kita Lanjut Yang Terakhir Yaitu Metode Isohyet Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Perkulihan Hari Ini Tadi Kita Sudah Membahas Untuk Perhitungan Curah Hujandas Itu Ada Tiga Metode Metode Aljabar Metode Polygon Dan Metode Isohyet Ketiga Metode Punya Kelebihan Dan Kekurangan Serta Kita Harus Mempertimbangkan Karakteristik DAS Untuk Memilih Metode Mana Yang Paling Cocok Untuk Memperdalam Pemahaman Anda Saya Sudah Meng-upload Tugas Di U-learning Silahkan Di Download Masa Pengajian Tugas Satu Minggu Dari Sekarang Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Didiskusikan Bisa Melalui U-learning Saya Cukupkan Untuk Kuliah Hari Ini Mohon Maaf Bila Ada Salah-salah Kata Dari Saya Semoga Ilmu Yang Kita Peroleh Hari Ini Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Amin Amin Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum